Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat selalu ya. Hari ini aku mau masak semur daging sapi. Bahan-bahan yang aku butuhkan. Ini aku pakai di sini setengah kilo daging sapi. Ini daging sapinya udah aku potong-potong seperti ini ya. Untuk besarnya, untuk besar kecilnya boleh disesuaikan ya. Ini warnanya kayak gini nih. Warnanya kayak gini nih dari freezer ya baru dikeluarkan. Masih ada yang sedikit-sedikit beku gitu. Nah di sini ada kentang. Aku pakai 4 buah kentang ukuran sedang yang udah aku potong-potong seperti ini ya. Ini untuk potong besar kecilnya bisa disesuaikan selera ya. Nah di sini ada lengkuas nih. Aku pakai kurang lebih aja lengkuasnya segini tuh. Segini ya lengkuasnya ya. Nah di sini ada serai. Aku pakai 2 batang serai. Dan juga di sini ada daun salam. Aku pakai 7 lembar daun salam. Dan juga di sini ngumpet nih tuh. Daun jeruknya aku pakai 6 lembar ya. Nah di sini ada kemiri. Aku pakai 4 butir kemiri yang udah aku tumbuk halus seperti ini. Dan juga di sini ada 1 buah gula merah. Ini yang ukurannya kecil ya. Nah di sini ada ketumbar. Aku pakai 1 sendok teh. Lebih sedikit ketumbar. Dan di sini ada sejumput ginten ya. Ini aku pakai sedikit aja. Terus perapat sendok teh ginten. Dan di sini ada bunga lawang. Aku pakai yang kecil. 1 buah. Dan di sini ada kapulaga. Aku pakai 1 buah. Dan di sini ada cengkeh nih. Di sini ada 3 tadi kemanain. Tinggal 2. Tinggal 2 ya. Berarti aku pakai 2 aja deh teman-teman ya. Ini teman-teman aku pakai 2 buah cengkeh yang suka lebih wangi. Ini boleh ditambah atau ditambah lagi dengan kayu manis juga oke ya. Tapi aku tidak ya begini aja ya. Nah di sini ada cabai keriting. Aku pakai 2 buah cabai keriting yang udah aku potong-potong seperti ini. Dan di sini ada 5 siung bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini. Dan di samping sini ada bawang merah. Aku pakai agak banyak nih bawang merahnya. Aku pakai 8 siung bawang merah yang udah aku iris-iris tipis-tipis seperti ini ya. Nah di sini ada sejumput totole atau perapat sendok teh totole. Ini boleh disesuaikan. Yang suka banyak bisa ditambah. Yang nggak suka boleh dikurangin ya. Nah di sini juga ada perapat sendok teh lada putih. Dan juga di sini ada 1 sendok teh kurang sedikit kurang lebih 3 perapat sendok teh garam. Dan juga di sini sama ya teman-teman. 3 perapat sendok teh lebih sedikit nih di sini teman-teman. Gula pasir. Gula pasir bisa disesuaikan selera ya. Berapa banyaknya. Nah di sini ada kecap manis. Di sini aku pakai agak banyak kecap manis. Kurang lebih ada 6 sendok makan kecap manis ya. Nah teman-teman. Sebelumnya nih udah aku nyalakan kompornya ya. Kita tunggu dia hingga panas dulu ya. Untuk minyaknya ya teman-teman ya. Nah ini udah mulai panas. Kita mau masukkan si bawang merah dan juga bawang putih. Teman-teman apabila mau bikin bawang gorengnya terlebih dahulu juga boleh ya. Tapi aku langsung aja di sini. Nanti di luar sini aku punya bahan tuan-teman gaul aja. Bawang goreng gitu ya. Di luar yang aku sebutkan tadi gitu. Nah apabila teman-teman mau buat bawang gorengnya. Tidak boleh ya. Kita tumis-tumis hingga di atas harum ya. Tumis-tumis. Aduk-aduk. Nah ini udah mulai atas harum. Kita mau masukkan si ini. Si kemiri ke dalam sini. Kita tumis-tumis. Nah sampai gosong ya. Boleh kita kecilkan sedikit apinya. Kita aduk-aduk terus. Sampai aromanya parung gitu ya. Aduk-aduk. Sampai ada sedikit-sedikit berubah warna sedikit ya. Ini seperti ini. Aduk-aduk. Lalu kita mau masukkan ini si bunga lawang, kapulaga, dan juga kayu manis. Eh kenapa jadi kayu manis? Si itu ya si cengkeh. Aduk maklumlah ya si maikot ini. Nah ini kita masukkan si ini. Si daun-daunnya ya si daun-daunnya ya. Kerai. Beberapa tulang kuat. Kita tumis-tumis. Nah ini kita masukkan ini. Si ketumbang. Nah ini kita masukkan ini si cengkeh mu. Ini sebentar langsung kita masukkan daging sapi dulu. Kita boleh besarkan apinya. Nah ini ada ketinggalan. Satu. Ketinggalan. Ini gak mau dimasak temen-temen. Aduk-aduk. Aduk-aduk ya. Nah disitu kita aduk-aduk. Aku sudah merebus air nih temen-temen pakai panci preso nih di sebelah tuh. Untuk airnya bisa disesuaikan ya. Mau berapa banyaknya. Disitu aku pakai agak banyak airnya. Nah lanjut kita memasukkan kentang. Kita aduk-aduk disini. Lanjut kita memasukkan ini bumbunya. Yang tadi udah aku sebutkan sotole, lada, dan juga garam. Berikut bilang. Berikut begini. Bilar jawa. Nah aku mau ambil air dari samping ya. Tuh dari sini. Nah ini saya mau ambil air. Miramkan disini sedikit ya. Nah dipaduk. Selanjutku mau beri kecap manis. Yang tadi udah aku sebutkan ya. Ini masih menempel. Aku mau ambil sendok ya. Kita geser dulu sedikit ya. Kita mau adukin disini kecap manisnya saya yang menempel tuh. Aduk. Aduk-aduk disini. Masih ada sedikit. Nah ini kita ratakan. Kita aduk. Teman-teman yang gak suka airnya terlalu banyak. Boleh disetuaikan ya. Kira-kira aja airnya. Nah ini kita mau presok. Sampai dia empuk ya. Seperti ini kita mau matikan dulu kompornya. Nah ini kita pindahkan ke sebelah ya. Tuh. Ini airnya sudah mendidih. Kita pindahkan ke sini. Wow. Kena air dia tuh. Tumpah sedikit ya. Tetesan. Tumpah tetesan gitu. Nah ini kita masukkan semua ke sini. Kita mau presok ya. Kurang lebih kita presok selama 20 menitan. Nah ini kan sudah mendidih ya. Tuh. Airnya sudah mendidih. Kita mau matikan dulu kompornya. Baru kita tutup ya. Ada bibinya nih. Tuh. Sayang ya. Masih ada. Nah ini kita matikan dulu komporku. Aku mau tutup dulu ya. Ambil si tutup gitu. Nah kita pastikan ini tutupnya sudah kencang ya. Oke. Kita mau nyalakan kompornya. Kita pakai api besar langsung sampai dia berbunyi atau berdesis. Langsung kita kecilkan apinya. Kita tunggu sampai 20 menit ya. Nah teman-teman sudah berbunyi ya. Sudah berdesis ya. Kita mau kecilkan apinya. Nah disini sudah saya kecilkan apinya. Kita tunggu selama 20 menit ya. Nah teman-teman kita mau matikan kompornya ya. Ini sudah 20 menit ya. Sudah saya matikan kompornya. Nah biar cepat. Aku mau congcel aja ini ya teman-teman ya. Tuh kita congcel sampai habis dia. Untuk asetnya atau uapnya ya. Nah teman-teman nih uapnya sudah habis ya. Aku copotin si garpu ini. Coba kita tes lagi ya. Kita pastikan. Sudah tidak ada anginnya. Nah ini kita mau buka ya. Nah kita buka deh. Wow. Tuh sudah jadi. Nah kita mau intip nih dagingku semurku seperti apa nih. Seperti ini ya. Teman-teman apabila mau lebih meresap. Tuh. Di api-apinya dinyalakan lagi. Dikecilkan lagi gitu apinya. Biarkan dia hingga meresap gitu ya. Biar warnanya lebih cantik gitu. Tapi aku langsung aja deh teman-teman ya. Aku mau cepet-cepet gitu ya. Yang mau cantik ya boleh begitu. Gitu loh maksud aku. Yang warnanya untuk dagingnya yang lebih menyerap lagi gitu. Tidak usah ditutup lagi ditutupnya. Maksudnya dipindahin ke panci yang biasa ya. Tidak usah pakai panci presto lagi gitu. Dinyalakan apinya api kecil aja gitu. Kurang lebih ya. 15 penitan boleh gitu ya. Sampai dia bener-bener menyerap gitu. Kedalam-dalamnya gitu gitu. Untuk bumbunya. Nih seperti ini. Nah ini dia teman-teman tuh. Semur daging sapiku sudah jadi ya. Wow mantap banget loh teman-teman. Teman-temanku punya bahan pelengkap ya. Di luar yang aku sebutkan tadi. Ini bahan pelengkap aja. Sesuai selera gitu ya. Ambil sendok dulu. Ini bawang gorengku. Masih dari kulkas tuh. Wow cantik banget. Harum lagi nih teman-teman tuh. Enak loh teman-teman menurut aku ya. Nah teman-teman aku mau cobain ya. Daging semurku nih. Enak gak ya? Aku cobain ya. Kita ambil dulu nih. Tuh. Berikut kuahnya ya. Tuh. Mamam. Anak loh teman-teman. Kita cobain kentangnya ya. Kita cobain kentangnya. Berikut kuahnya sedikit. Berikut kuahnya sedikit. Nah ini kentangku seperti ini. Enak banget loh teman-teman. Mantap ya menurut aku loh. Teman-teman jangan lupa ya di like, di share, di komen, di subscribe ya. Dan juga jangan lupa ditonton gitu loh. Teman-teman jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. Supaya teman-teman mendapatkan video dari aku terus ya. Thank you loh. Bye.